Intro Test ujian perangkat Desa Kleken kejamatan Comal Sebanyak 3 orang talon perangkat yang mengikuti tahapan terakhir Yakni test tertulis, Senin 1 September 2021 Sebelumnya para peserta telah mengikuti tahapan ujian wawancara Dan praktek komputer sesuai dengan jadwal Test tertulis ini dibuka langsung oleh Ketua Panitia Tommy Gumorong Sekitar pukul 8 lewat 5 menit waktu Indonesia bagian barat Dalam pembukaannya, Ketua Panitia menyampaikan teknis penyelenggaraan test tertulis Dihadapan oleh Kepala Desa, IBD, Musbika, dan pendamping dari peserta masing-masing Lebih lanjut, Tommy Gumorong menyampaikan untuk pembuat dan penyusun naskah Test Panitia mengambil dari SMP Negeri 1 dan SMP Negeri 3 Ambil Gedi Dan satu lagi SD Negeri dari Kabupaten Batang Tujuannya agar ujian benar-benar lebih transparan dan akuntabel Dalam tes perangkat ini, apa tahapannya, Pak? Oke, untuk tahapan tes pengangkatan perangkat S1 dan K21 ini Untuk lokongan posisi salur perencanaan Tahapan yang pertama itu adalah informasi pengumuman tolongan Dari informasi kebut, ada 16 orang yang mengambil perkas Kemudian dari 16 itu yang mengembalikan koning sejumlah 8 Ya, terus dari 8 itu kemudian mengikuti tes apa saja, Pak? Dari 8 tahun selanjutnya mengikuti tahapan tes wawancara Dari tes wawancara ini, lolos 3 peserta dari 8 Lolos 6 peserta dari 8 peserta Akhirnya yang tidak lolos yaitu 2 peserta Di tes wawancaranya yang tidak lolos 2 Kemudian tahapan selanjutnya tes apa, Pak? Untuk tahapan selanjutnya setelah tes wawancara itu Tes praktek komputer Di tahapan ini untuk tes praktek komputer Dari 6 peserta yang lolos 3 peserta Kemudian akhirnya ini di hari ini? Hari ini di tahapan terakhir untuk tes tertulis Sejumlah 3 peserta Final ya, berarti 3 peserta ini yang berhak mengikuti tes tertulis ya?